Intro Halo, bertemu kembali dengan saya, Jojo Raharjo dari Komunitas Membangun Positivity Kali ini kita akan membahas narsisism Sebenarnya pengetahuan tentang narsisism ini cukup penting Mengapa penting? Mari kita bahas Kata narsis sering diucapkan orang, terutama ABG Kita semua tahu, kata narsis yang sering diucapkan orang itu berasal dari kata narsisistik Orangnya disebut narsisism Narsisism ini adalah sebuah sebutan populer di media Sebutan akademisnya adalah Antisocial Personality Disorder atau ESPD Beberapa ESPD populer lainnya adalah Sociopath atau Psychopath Apa definisi narsisism itu? Nah, saya tampilkan saja beberapa ciri utama dari narsisis Silahkan videonya di-pause dan baca pelan-pelan Seperti terlihat di layar saya ini Daftar ini sudah saya indonesiakan agar lebih terlihat ciri utama narsisistik itu Pertama adalah haus puja-puji hingga mengarang cerita atau mereka esat pujian Seolah murni atau tulus dari orang lain Yang kedua, tidak punya empati Karena self-centered dan haus puja-puji Ia bisa melakukan apa saja yang bisa merugikan orang lain Atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain sepanjang itu menghasilkan puja-puji Yang ketiga, manipulatif dan dominan Jika ia terlihat punya empati, itu karena pencitraan Ujungnya adalah ia harus menjadi pusat dari segalanya Misalnya dengan menjadi dominan Yang keempat, sebenarnya para narsisis ini mudah terluka Misalnya karena dikritik atau tidak dipuja-puji Jika seorang narsisis berada di puncak kekuasaan Maka ia akan membersihkan inner circle-nya Agar hanya terdiri dari orang-orang yang setia dan selalu memberi puja-puji Untuk lebih jelas tentang gambaran seorang narsisis Mari kita lihat beberapa tokoh dunia dari zaman lampau Yang memiliki ciri-ciri narsisis Salah satunya adalah yang paling besar Atau yang paling sering disebut dalam catatan sejarah adalah Alexander the Great Alexander the Great Pasti kita sudah sering mendengar namanya disebut Film tentangnya juga sudah dibuat beberapa Namun tak banyak yang mengetahui sisi gelap dari Alexander the Great ini Sesuai dengan namanya, menurut catatan sejarah Alexander ini dalam periode kekuasanya sebagai kaisar Masih dunia yang hanya 13 tahun Di tahun 336 sampai 323 sebelum masehi Ia berhasil menguasai banyak wilayah di dunia Padahal usianya masih sangat muda Ia mati di usia 32 tahun Prestasi terbesarnya adalah penaklukan banyak wilayah Dan terutama menaklukan kekaisaran Persia yang besar saat itu Namun jika digali lebih dalam tentang perilaku Alexander Maka kita akan melihat Alexander memiliki ciri narsisis Itu tidak mengherankan karena semua keturunan raja atau kaisar di zaman dahulu Memang diajarkan sejak kecil bahwa ia spesial Agung atau ditakdirkan untuk menjadi penguasa besar Termasuk juga diajarkan bahwa dirinya setara dengan dewa Catatan sejarah penaklukannya Memuat kisah ribuan orang mati sepanjang wilayah penaklukan Lebih dari 50 wilayah atau kota diganti namanya dengan nama Alexandria Yaitu namanya sendiri Beberapa orang kepercayaan atau orang dekat Alexander Dibunuh oleh Alexander sendiri karena ia anti kritik Yang tidak dibunuhnya hanya mereka yang memberi puja-puji dan setia Menurut beberapa catatan Alexander mati karena kecanduan alkohol yang disebabkan karena stress berat Tentu itu tidak mengherankan Karena Alexander digambarkan sangat paranoid dengan orang-orang dekat di sekitarnya Sepeninggal Alexander, kekuasaan masih dunia cepat sekali menyusut Karena pemberontakan dan lain-lain Alexander hanya tahu cara menaklukkan berbagai wilayah Namun tidak tahu mempertahankannya Dua tokoh bersejarah lain yang dicatat memiliki ciri narsisis adalah Nero dan Komodus Stalin dan Hitler juga contoh narsisis lainnya Dalam video berikutnya yang nanti akan saya buat Saya akan mengulas narsisism dari Hitler Hitler hidup di zaman saat berbagai media sudah berkembang pesat Saat itu sudah ada media cetak, media radio, film, dan telepon Itu semua dimanfaatkan Hitler untuk menuai puja-puji dan kesetiaan masyarakat padanya Kisah propaganda yang dirancang Hitler ini sangat berkaitan dengan narsisism yang dimiliki Hitler Dan juga orang-orang yang berada di inner circle Hitler Jangan lupa Donald Trump dan Putin juga menurut analisa para ahli adalah narsisis Untung saja sistem demokrasi di Amerika lumayan bagus untuk membuang narsisis yang parah seperti Trump Sehingga Amerika tidak terlanjur jauh dibawa ke bibir jurang oleh Trump Tokoh-tokoh terkenal atau tokoh bersejarah di Indonesia juga ada yang memiliki ciri narsisis Namun tak usah disebut di sini Oke, dari nama-nama yang sudah saya sebut tadi Mereka semua ini adalah pemimpi di siang bolong Karena mimpinya tidak masuk akal Namun mereka ini penakluk atau lebih tepatnya pengobar perang Itu karena mereka tidak ragu untuk menumpahkan darah masyarakat atau orang-orang tidak berdosa Para ahli memang menyebut para narsisis lebih sering menumpahkan darah daripada psikopat Terutama yang tingkat narsisisnya tinggi Dari sini kita bisa melihat bahwa penting sekali bagi masyarakat untuk memahami narsisism dan bahayanya bagi masyarakat Penting sekali untuk mencegah calon pemimpin dengan ciri narsisism agar tidak naik ke kursi kekuasaan Jika tidak, tentu kita akan rugi besar Terima kasih telah menonton!